Rumah baru harganya masih 7 Eman dan sudah dapat private pool. Penasaran seperti apa? Check this out! Pemayakan JV Review ini memiliki dimensi ukuran 14x20 atau 280 meter persegi dan di luas bangunannya 300 meter persegi. Kita lihat dulu itu fasadnya yang cakep banget nih ya. Desainnya simple aja tapi elegan memiliki nuansa ukuran hitam putih kombinasinya ya. Bagus banget ya. Bangunannya masih bener-bener brand new habis direnovasi oleh pemiliknya. Dan orientasi dari rumah ini menghadap ke selatan. Nah selanjutnya kita saksikan yuk untuk area karpot di sebelah sini yang bisa menampung kurang lebih 2 mobil. Dan istimewanya nih Sobat JC di sini menggunakan keramik yang lumayan besar ukurannya dipadu padankan dengan ada batu-batu. Jadi supaya tidak licin tentunya ya. Nah di sebelah sini bisa disaksikan juga masih ada taman yang gede banget nih ya. Besar tentunya dengan ada taman sebagus ini rumah kita lebih asri ya. Yuk kita geser lagi. Nah di sebelah sini ini merupakan garasi bagian dalam ya. Nanti kita lihat dari dalam. Yuk. Nah ini dia untuk terasnya nih Sobat JC bisa saksikan. Ini untuk daun pintunya aja menggunakan double door loh ya. Benar-benar ciri khas rumah mewah banget nih ya. Sudah pintu masuknya ini juga kokoh banget menggunakan solid wood berwarna hitam ya. Kayunya cakep banget nih. Yuk. Nah sekarang Jeffrey berada di dalam rumah lavender. Di sini merupakan area ruang tamu nih Sobat JC ya. Ini bisa meletakkan sofa ya tempat duduk-duduk menerima tamu di area sini. Dan ukurannya nih lumayan besar ya. Nah kita lihat yuk di lantai satu ini ada satu kamar tidur. Kamar tidurnya nih ada di sebelah sini nih. Nah ini dia kamar tidurnya. Kamar tidurnya ini bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua yang mungkin bersedetan untuk naik ke lantai dua. Nah Jeffrey senangnya di kamar tidur ini ada bukuan kaca yang super besar nih. Gendelanya gede banget dan ini merupakan salah satu ciri-ciri rumah maderen dengan bukuan kaca yang super besar. Sehingga sirkulasi udara lebih baik dan pencahayaan alami bisa masuk ke dalam rumah. Nah untuk kamar mandinya di sebelah mana? Ada di sebelah sini nih kamar mandinya. Sudah lengkap saletarinya pun menggunakan merek kobler yang tentunya kualitasnya benar-benar terjamin. Selanjutnya kita geser lagi. Ini merupakan area jantung daripada rumah lavender. Wow keren banget ya. Jeffrey senang banget. Di area sini kenapa? Bisa disaksikan dulu nih. Untuk ceilingnya menggunakan double ceiling yang tinggi banget. Jadi rumah benar-benar terkesan lebih megah dan mewah banget. Ini merupakan area living room. Di sini kita bisa meletakkan sofa. Di sebelah sini juga meletakkan TV. Di sini ada lemari untuk storage ya. Sudah dipersiapkan oleh pemiliknya. Nah selanjutnya dari living room ini, ini kita menghadap ke area kolam renang. Dan dibatasi dengan pintu kaca nih. Pintu kacanya sliding dan menggunakan kaca yang super besar. Sehingga kita bisa langsung melihat pemandangan ke area kolam renangnya nih. Wow keren banget nih. Dengan ukuran rumah luasnya hanya 280 sudah dapat private pool ya. Dan harganya pun masih oke banget nih. Masih di bawah 7 M-an saja. Limited banget nih Sobat JC. Selanjutnya kita balik lagi ke dalam rumah. Untuk area dining room ada di mana? Nah kurang lebih untuk area dining room bisa meletakkan di sebelah sini ya. Jadi berdampingan bersebelahan dengan area living roomnya. Selanjutnya kita lihat ini ada meja island yang sudah menggunakan solid surface di sebelah sini. Dan di sini untuk dry kitchennya ya. Dapur bersihnya sudah ada microwave dan juga ini berbentuk kel. Ini ada sinknya ya. Bagus banget nih. Ini menggunakan HPL juga yang kualitasnya bagus banget. Sudah ada dispensernya di sebelah sini. Nah selanjutnya kita lihat yuk. Untuk area dapur kotor ada di mana? Nah dapur kotor ada di sebelah sini. Dibatasi dengan pintu nih. Jadi nggak usah khawatir ketika ibu-ibu masak asetnya itu nggak akan masuk ke dalam. Ini dia area dapur kotornya. Dapur kotornya juga menurut Jeffrey ini nggak kaleng-kaleng. Masih lumayan besar ya. Berbentuk buruk L. Ininya untuk top table-nya menggunakan pirani tile ya. Jadi nggak usah khawatir. Top table-nya ini tahan panas anti minyak juga ya. Selanjutnya kita geser lagi. Kita lihat yuk untuk area servis di mana? Di sini ada area untuk storage. Di sini storage ya. Nah selanjutnya kita lihat untuk kamar mandi ART. Dan kamar mandi ART ada di sebelah sini. Untuk area laundry ada di mana? Di sini bisa digunakan untuk area laundry-nya ya. Untuk jemur-jemur baju. Di sini juga untuk pompa kolom renang. Ada di sini juga ya. Nah dari ruang utama ini kita menuju ke area garasi dalam. Nah garasi dalamnya ini dibatasi dengan satu pintu sliding ya. Untuk dibatasi antara ruang utama dengan garasi dalamnya. Jadi dia garasi dalamnya bisa menampung kurang lebih untuk dua mobil nih. Jadi kurang lebih di dalam dua, di luar dua. Jadi total ada empat mobil ya. Lumayan besar. Dan lantainya nih motifnya juga manis dan cakep banget ya. Jeffrey sudah selesai mereview di lantai satu. Nah buat sobat Jesse yang sudah mupeng nih. Pengen lihat rumah ini secara langsung. Langsung aja hubungi Jeffrey ya. Nomernya terterang di layar. Dan buat sobat Jesse yang masih penasaran untuk lantai 2-nya seperti apa. Yuk ikutin Jeffrey. Come on. Jeffrey sekarang berada di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ada tiga kamar tidur dan dua kamar mandi. Kita lihat yuk untuk kamar tidur pertama ada di sebelah sini. Nah ini dia kamar tidurnya yang bisa digunakan sebagai kamar tidur anak pertama. Ya mungkin anak cowok kita atau anak cewek disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan di sini ada beban kata juga yang super besar menghadap view ke depan rumah nih. Ya bisa dibuka nih sliding ya. Untuk lantainya ini menggunakan parkit. Ya tentunya lebih elegan ya. Dengan lantai ini menggunakan parkit. Dan di kamar tidur ini ada area walking closetnya. Nah ini dia letakkan lemari yang lumayan banyak dan Jeffrey senangnya nih. Ada bukaan kata juga yang gede banget nih ya. Sehingga kamar kita nggak akan gelap nih. Kenapa? Karena ada cahaya alami bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya untuk kamar mandi di lantai dua ada di mana? Ada di sebelah sini nih. Kita lihat dulu yuk. Ya kamar mandinya. Nuancanya menggunakan warna hitam-hitam ya. Ada saniterinya hitam. Menggunakan merk Kohler juga. Selanjutnya kita lihat lagi. Untuk kamar tidur anak kedua ada di sebelah sini nih. Ya ukurannya ini lebih kecil dibandingkan kamar tidur anak yang sebelumnya. Tapi masih oke banget lah ya. Masih tetap dapat pencahayaan jendela di sebelah sini. Untuk rumah mewah ini kamar tidur utamanya seperti apa sih? Penasaran nggak? Yuk ikuti Jeffrey. Ini dia. Ini dia kamar tidur utama rumah lavender. Wow ya. Gede banget nih. Bisa meletakkan ukuran ranjang double bed. Dan juga kita masih bisa meletakkan TV sambil nonton. Dan Jeffrey juga senengnya nih. Di sini ada bukaan kaca yang bisa langsung menghadap view ke area kolam ranjang. Ya tentunya ada pemadangan seperti ini. Istimewa banget nih ya. Kita geser lagi. Di sini bisa meletakkan untuk area meja rias ataupun mau dibikin meja kerja. Boleh banget nih. Nah kita lihat yuk. Untuk area favor ibu-ibu di sebelah mana nih. Nah ini dia. Wow ya. Ini area walking closet ya. Spesial banget buat ibu-ibu. Kurang lebih bisa berapa pintu nih. Ketopak aja hitung aja ya. Kira-kira bisa berapa banyak lemari nih di area sini ya. Pasti puas banget nih buat para ibu-ibu. Nah untuk kamar mandi. Nah alemnya seperti apa? Yuk ikutin Jeffrey. Ini dia. Wah ini udah kayak hotel bintang 5. Ya keren banget nih ya. Cakep. Ya di sini ada skylightnya. Ya untuk cahaya alami bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Ya. Nah untuk wastafelnya pun juga menggunakan double. Bagaimana menurut Sobat JC? Rumah lavender. Cakep banget ya. Nah rumah ini kan bener-bener limited. One the only Sobat JC yang tertarik. Langsung aja hubungi Jeffrey. Jangan sampai kehabisan. Thanks for watching. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax